Membantah program unggulan Paslon Prabowo-Gibran, Makan Siang Gratis dibahas dalam rapat Kabinet Senin lalu. Menurut Jokowi, ia hanya menginstruksikan agar program-program Presiden terpilih harus masuk dalam RAPBN 2025. Presiden Jokowi Dodo membantah adanya pembahasan program Makan Siang Gratis saat sidang Kabinet Senin lalu. Makan Siang Gratis merupakan program andalan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan yang menjadi instruksinya adalah program-program Presiden terpilih harus masuk dalam anggaran 2025. Hal itu diperlukan untuk mempercepat kinerja Presiden dan pemerintahan periode selanjutnya. Tidak ada, tidak ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Supaya periode yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi pengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat Paripurna kemarin. Sebelumnya Menko Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan program prioritas Prabowo-Gibran dapat dilaksanakan mulai tahun 2025. Meskipun alokasi anggaran untuk program makan gratis ini masih akan dibahas dalam rapat selanjutnya. Hal serupa disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan jika anggaran untuk program makan siang gratis, baru akan dibahas pada bulan depan menunggu KPU selesai melaksanakan penghitungan suara pemiru 2024.